Halo guys, this is wufwufcam, udah lama banget kita gak ketemu, kayaknya udah 1-2 tahun gitu kayaknya udah gak pernah upload lagi, soalnya gue sibuk banget. Jadi sekarang segmennya udah diganti, udah pake bahasa Indonesia, jadi semua orang-orang yang nonton di Indonesia nih bisa ngerti. Sekarang gue ada di Kuala Lumpur, bisa kalian liat sendiri, itu adalah KLCC-nya, yang itu tuh, yang itu tuh, yang itu tuh, yang 2 Twin Tower itu tuh. Nah, sekarang gue itu nginapnya di Hotel Hilton's Garden Inn, Hilton's Garden Inn itu adalah budget version dari Hotel Hilton, di mana harga-harganya tuh mungkin sekitaran, kalau low season, 400 ribu single room udah dapet, kalau misalkan high season, itu 700-800 ribu. Sebenernya ya, kalau menurut gue, Hotel ini bagus, cuma sayangnya lokasinya itu, tapi memang begitu gue ngeliatnya di Hilton portfolio-nya itu sendiri tuh, itu tuh memang, memang dimana-mana Hilton Garden Inn ini, dia memang cari-cari lokasi-lokasi yang rada rustic gitu, itu, jadi kalau misalkan gimana ya, ibaratin kayak kontras gitu lah, ibaratin lingkungannya agak slum gitu, terus tiba-tiba ada BAM Hilton Garden Inn yang notabene lumayan 4 star gitu, cuma, ya itu, ya kalau jalan-jalan gitu ya rada resah, apalagi kan di Malaysia. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen Hotel Review, mulai dari kita review dari awalnya dulu ya, dari, dari entrance-nya, itu gimana, restripsionis-nya gimana, sampai kamarnya, sampai fasilitasinya, sampai amenities-nya. Yaudah, kita langsung aja. Nah, ini depannya Hilton Garden Inn North, ada tangga sedikit, ada juga accessibilities buat yang mau kursi rada. Nah, itu gue abis belanja dari Bukit Bintang. Oke, pavilion pantry sendiri adalah semacam convenience store, ada water, alcoholic beverage, sampai Pringles, noodle, for your convenience. Untuk check-in-nya sendiri sih, lumayan oke, lumayan cepet, karena, apalagi resepsionis-nya di sini udah kayak train gitu kan, memang namanya Hilton gitu, mereka hospitality itu mantep banget, karena memang di portfolio-nya sendiri, mereka bilang, ini hotel ini service base gitu. Jadinya, oke, lumayan cepet, ramah, terus abis itu mungkin karena resepsion-nya cuma 2 orang, jadi kalau misalkan high season memang agak lama, cuma, ya ada, pokoknya mereka lebih better gitu, daripada, daripada, lebih ramah ya, daripada hotel-hotel lainnya di KL yang gue pernah nyoba, nanti gue kasih tau, yang parahnya gitu, maksud gue. Nah, habis check-in, naik tanggal sedikit, biasanya agak nenteng koper sedikit gitu, tapi gak apa-apa, tanggalnya sedikit aja. Ada gym depan sini nih. Nah, di gym ada free weight sampai 25 kilo, which is berguna banget buat gue. Selain itu juga ada cables, medicine bowls, yoga mat, ada handuk, dan ada dispenser, water dispenser yang somehow selalu abis. Nah, dari gym kita ke laundry. Nah, laundry ini nih, ini sejenis self-service laundry di mana kalian butuh access card, yang which is kartu kamar kalian sendiri. Dalamnya terdiri dari 2 washer sama 2 dryer. Untuk harganya sendiri sih, sekitar 18 ringgit itu untuk fully finish ya, cuma kadang-kadang orang mau hemat, jadi nyuci dulu di kamar mandi, baru dryer-nya disini. Jadi total-total cuma 8 ringgit. Kan bisa hemat. Lumayan 10 ringgit kayak bisa makan gitu. Terus, kita disini nama detergens, dan ada juga mesin penukar yang nukar banknotes jadi coins. Nah, sekarang kita naik lift langsung ke kamar ya. Ya, inilah gue, halo. Oke, daripada gue ngomong di lift kayak gini, mendingan kita dengerin elevator music yuk. Nah, sampai dah. Kebetulan gue dapatnya di lantai 9, ini adalah koridornya. Ayo kita masuk. Seperti biasa, butuh access card. Kamarnya sendiri lumayan lebar ya, 26 meter persegi yang gue dapet. No smoking of course, but I'm a smoker though. Ironic. Kamarnya lengkap, besar, lumayan besar buat budget hotel, dan housekeeping, thank you banget. Udah ngasih gue another pair of slippers. It's not that I'm hoarding though, but son of, at least I got another two. Oh iya, view-nya gue lupa mention, ini too die for banget, karena kita bisa liat Kelsey sih, apalagi kalo malam, you know, every building lit up, right? It's just so beautiful. Rajangah fluffy banget, oh my god. Kita sekarang ke minibar. Oh, ditepon juga, by the way. Di minibar ini ada pavilion pantry, yang kita bisa purchase ke bawah, kalo kita butuh apa-apa gitu. Padahal 7-11 deket aja sih. Hello. Oke, sekarang kita di kamar mandinya. Mulai dari shampoo, conditioner, and everything. Lengkap. Ampe hand soap. Dua handuk. Empat handuk actually. No, six, six towel. Oh, that's a toilet. Nothing to be proud of. Di dalam kamar ini tuh ada hangar yang bisa dicabut. Ada juga safe deposit box. Ada ironing board sama ironnya, yang bisa steam. Ada alarm clock, two water, and fully functional reading lamp sama atmospheric lamp. Gue bilang fully functional, karena some hotel it doesn't work, okay. Feature yang gue suka lainnya adalah room service. Yes, room service. Karena some hotel itu gak ada. Kalian bisa order mains sampe alkoholik beverages gitu. Price-nya sih, it's quite steep ya. Tapi oke lah buat Hilton. Terus ada tea and friends, tea and condiments, I don't know, whatever. And ada chiller juga. Chiller-nya bisa buat minuman kita jadi dingin, tapi gak dingin-dingin banget. Jadi ini bukan kulkas ya, tapi chiller. Terus amenities-nya oke lah lengkap. As you can see dah. Dan ini adalah, it's my favorite, okay. Ini towel ini ya, ini bener-bener fluffy banget. Terus bidet-nya, itu tuh tipe-tipe yang gini nih, yang kalau misalkan coba gue put on full force. Tuh kan, kalian bisa lihat sendiri, it's bubbling, so it's soft for your bum-bom. It is so soft, you know, it won't hurt you. Dan sama juga, ini basin-nya. Ini airnya bubbly, jadi gak bakal muncret kemana-mana gitu. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Gak muncret kemana-mana. Jadi bersih toilet kita. Hilton Garden Inn sendiri, di KL, di KL ya, di Malaysia ada tiga, ada satu di Pucong, tapi di KL itu cuma ada dua. Tempatnya tuh dicokit, jadi kalau, ada dua ya, sorry. Jadi satu itu, Hilton Garden Inn North, yang gue tinggal sekarang, Hilton Garden Inn South. Itu cuma disebelah doang, jadi kayak tinggal jalan kaki, satu menit, gak sampai satu menit, apalagi 30 detik. Gak tau dah, pokoknya deket banget, cuma kayak beda satu building doang, udah-udah hotelnya mereka lagi gitu, yang siswa hotelnya mereka lagi. Jadi, kalau bedanya itu, kalau misalkan hotel ini, memang agak lama, gak lama sih, kayak ibaratnya selisih satu tahun gitu, mereka buat lagi di sebelah gitu. Jadi, enaknya hotel ini, karena di bawahnya langsung ada gym. Sedangkan di hotel sebelahnya, itu tuh ada rooftop pool gitu. Jadi kan, pool sama gym, itu tuh, gimana ya? Ibaratnya kalau hotel kan harus udah pool sama gym gitu, baru bisa jadi bintang 4. Nah, ini, bagusnya, jadi kalau misalkan kalian pengen gym, kalian turun ke bawah, terus kalau misalkan kalian pengen berenang, kalian tinggal ke sebelah doang. Ke sebelah, naik-klik ke atas gitu. Memang ada troublesome sih, cuma, menurut gue sih, dengan harganya murah banget gitu ya, apalagi dengan kamar yang lumayan, bukan lumayan banget sih, maksudnya lebih bagus daripada hotel, lebih tempat kayak, Frama atau apa gitu, yang hotel-hotel ke bawah gitu. Jadi, gak apa-apa lah gitu loh, ibaratnya cuma jangan lagi sebelah, apalagi kan, gue juga gak terlalu suka berenang gitu, ya boleh lah gitu. Nah, tinggal jalan kaki sedikit nih, bener-bener cuma satu building yang merah ini doang, sebelahnya tuh udah Hilton Garden Inn lagi, tapi namanya Hilton Garden Inn South, mereka tuh sister hotel, seperti yang gue bilang. Mereka di corner gitu tempatnya. Ayo kita masuk, ini adalah lobby-nya mereka nih. Lobby-nya sedikit lebih besar, tapi kamarnya kayaknya lebih kecil disini deh. Yuk kita naik, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan elevator music. I love this music, I don't know why, man. Maaf banget kalo misalnya, kalian udah ngeliat pool ya gitu, yang footage-nya cuma ada glimpse, kayak berapa detik gitu, soalnya gue jujur aja gue ngerasa racially intimidated gitu, karena banyak bule-bule, jadi gue ngerasa kayak, oh my god ini anak ngapain sih gitu loh, maksudnya mereka lagi sunbathing, dan gue cuma kayak tau diri aja, ngapain sih gue ngerkamp-nerkamp kayak gitu, ntar kayak dibilang-bilangin gimana, gue pahis aja gitu. Ya, tapi namanya gue nge-review kan, gue harus kayak, ya nunjukin footage lah at least lah, walau misalkan 1-2 detik ya gak apa-apa lah ya, kasih gue conversation lah ya, this time only, this time only. sebenernya ini biasanya nih, kan karena musim coronavirus jadinya, turis-turis dari Asia-nya, especially dari China-nya tuh gak ada, padahal kalo misalkan banyak mereka, I'm okay gitu ya, baratnya kalo misalkan banyak mereka, I was like, oh my relatives, so what, I can just, you know, take a day, paham, or what, tapi karena, you know, I just felt like racial intimidated, in a way, anyway, I think it's because I'm alone lah, kalo misalkan gue travel with friends, so what, you know, I sure you don't can, just take a deep, I don't know, I mean the pool looks amazing, dan beside, itu yang gue ngeliatin shoot itu, ada semacam rooftop bar gitu, dan bisa, kadang-kadang ada promonya, promonya itu ibadinya kayak, I won't get one, itu Monday, Tuesday-nya ada, kayak beli apa, dapet apa, Wednesday-nya apa, nanti kalian cek aja di website-nya sendiri, untuk transportasinya sih, walau lokasinya dicokit ya, tapi deket banget sama monorail, which is kalo ke Bukit Bintang, tuh cuma 280 ringgit, dan tuh udah hotel lah tuh, jadi sekitar 4 menit jalan kaki lah, sampai, nah dari sini kalian bisa ngerti, tau gak, terus proceed to, get your ticket or something, halo semua, sekarang udah, pagi ya, hari terakhir gue, di Hilton Garden Inn, as you can see, I've trashed the room, as usual, it's a mess, I know it's a mess, people staying in a hotel, usually make a mess, right? this, this is my outfit for today, I have a flight to Surabaya, back home, just skinny jeans, of size Uniqlo, t-shirt, and, yeah, something simple, something comfortable for me, to get into the flight, oh yeah, gue mau shout out buat view-nya, karena, view-nya bagus banget, tuh liat, kial sisi, biasanya kalo kalian tinggal di kial sisi, view-nya itu, ngeliat ke depan, itu udah building lagi, jadi kalo misalkan, disini view-nya itu bener-bener kayak, set a horizon of skyscrapers, gitu kan, keren banget, gitu, ya, ya gitulah, tinggal di cokit, ada plus, ada minus-nya gitu, tapi, gue sih happy-happy aja, so, conclusion, menurut gue sih, Hilton Garden Inn, ini worth it banget ya, buat price range-nya, yang ada laundry, ada ini, ada itu, ada pool, ada restoran, ada room service, itu paling penting, karena, sebagian hotel, kayak Vistana, di KL sendiri, itu, memang bintang 4, spacious, tapi gak ada room service, yang which is, kalo misalkan, kalian gak ada grab pay, atau gak punya, kayak grab application, yang punya, currency relation ringgit, itu, a bit difficult lah, gitu kan, kalau menurut gue, gue bakal stay lagi disini, pro and cons-nya, kayaknya gak ada deh, kayaknya gak ada concert deh, kayaknya gue suka banget sama ini, concertnya paling coba kayak, location-nya aja, rada, kayak ibaratin, dibilang rustic juga enggak, karena Chowkid ini, memang terkenal buat kayak, maaf ya, ibaratin kayak prostitution, terus kayak banyak, kayak orang-orang gak jelas, gitu ya, ibaratin, ya, at night, at night lah, especially at night, it's a bit dangerous, so, for ladies, so girls, you know, you better walk with someone, oke, udah itu aja, gue udah, gue udah mau mandi, terus mungkin abis sih, gue mau order dinner gitu, dari GrabFood, karena beneran disini, restorannya limited banget, dan di sebelah-sebelah itu, kayak gak ada, cuma ada kayak makanan-makanan yang, ya, bukan selera gue, jadi ibaratin, it's okay, karena ada GrabFood, cuma 5 ringgit doang, aneh, tapi lebih murah gojek sih, anyway, kalau gitu, kalau misalkan kalian seneng sama review hotel gue, tinggalin komen di bawah, dan, subscribe juga, jangan lupa, karena, kalau misalkan, mungkin episode episode berikutnya nih, gue pasti kasih kalian giveaway, gimana, maksudnya, pada komentator di bawah ini, bahwa gue, pilih secara random, dan gue bakal ngasih, mungkin hotel amenities-nya, atau mungkin, anything lah, anything that I can scavenge, anything that I bought, kalau gitu, gitu aja kalian, untuk review, review pertama, sama WUFUF Hotel, okay, alright, then I'll see you in the next hotel, then, I'll see you, bye-bye, dan jangan lupa juga, kalau misalkan, kalian ada request, pengen hotel apa, yang mau gue review, gitu, leave on the comment below, bye-bye, masih di sini, belum mau pergi, bagus banget, karena, di setiap episode terakhir, dari buku hotel ini gue bakal kasih tips and tricks yang contohnya misalkan kali ini adalah gue bawa kalian ke kamar mandi yang keset keset hotel keset hotel ini udah loh, ada triknya loh ngas barangan keset gitu loh oke, 1, 2, 3, go pernah gak sih kalian ngalamin gini kalian udah buka keset di hotel, terus kalian pake set 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 terus ngeliat, ih kok kayaknya berantakan ya kok kayaknya gak bagus ya aduh, kok kayak gini sih, jadi gak rapi sih aduh, gue auxiliin, gue gak tahan lah no, 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 you've been doing it wrong you know, so wrong caranya jadi lipat jadi tiga lipat jadi tiga, oke dari atas ke bawah dari bawah lipat ke atas pas dipake, tuh liat sendiri i guarantee you it stays there and stays tidy, oke oke, bye-bye miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu